selamat menikmati kita akan membahas tentang materi ke delapan yaitu perakitan produk sebetulnya ini masih sama dengan yang sebelumnya hanya saja kita menitik beratkan pada beberapa jenis perakitannya baik kalian perhatikan disini ada salah satu gambar mengenai suatu pabrik dimana disana pekerjanya atau karyawannya sedang merakit sebuah motor nah ketika kalian sudah melihat gambar seperti tadi pastinya disini akan muncullah pengertian atau apa sih prinsip dari perakitan itu sendiri kalian perhatikan di layar kalian perakitan adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu atau perakitan bisa juga diartikan sebagai penggabungan antara bagian yang satu terhadap bagian yang lain atau pasangannya misalnya saja perakitan komputer perakitan motor ataupun yang lainnya nah pada prinsipnya suatu perakitan itu adalah proses manufaktur terdiri dari pasangan semua bagian-bagian komponen menjadi suatu produk proses pengencangan, proses inspeksi dan pengujian fungsional, pemberian nama atau label, serta pemisahan hasil perakitan yang baik dan hasil perakitan yang buruk serta pengepakan dan penyiapan untuk pemakaian akhir sehingga mulai dari awal sampai akhir sehingga produk tersebut bisa digunakan nah dalam perakitan sendiri kita memiliki beberapa metode atau metode perakitan di mana dalam suatu produksi masal proses perakitan dapat dilakukan dengan cara otomatis misalnya proses pengikatan, pengelingan, pengelasan, penyekurupan dan yang lainnya sehingga hal tersebut bisa mendapatkan hasil pada setiap produk dengan bentuk yang standar atau sesuai dengan yang sudah ditetapkan nah sekarang kita bahas juga mengenai metode perakitan yang ditinjau dari proses penyambungan komponennya ada beberapa metode, silakan perhatikan layar kalian masing-masing metode cascade, kemudian metode keseimbangan, serta metode bongkar pasang yang pertama metode cascade disini adalah suatu metode perakitan antara komponen dengan langkah yang berurutan sementara metode keseimbangan adalah proses penyambungan komponen dengan menggunakan spot welding atau penyambungan tertentu yang ketiga adalah metode bongkar pasang dimana metode yang paling banyak digunakan untuk perakitan dimana ini sering digunakan pada produk-produk misalnya produk elektronik dan yang lainnya kita lanjutkan ada pun tujuan dari metode bongkar pasang dimana yang sering kita gunakan atau sering digunakan pada proses produksi adalah yang pertama memudahkan dalam mobilitas atau transportasi memudahkan untuk proses perawatan atau penggantian komponen bagian dalamnya memudahkan dalam operasional pekerjaan serta konstruksi menjadi lebih sederhana yang kedua metode perakitan ditinjau dari komponen yang dirakit yang pertama ada metode perakitan yang dapat ditukar dimana bagian-bagiannya yang dirakit dapat ditukar satu sama lain karena bagian tersebut dibuat oleh suatu pabrik secara massal dan sudah sesuai standar iso, din, dan yang lainnya yang kedua perakitan dengan pemilihan pada metode ini komponen yang dihasilkan dengan produksi massal yang pengukurannya tersendiri menurut batasan-batasan urutan yang ketiga perakitan secara individual sehingga dalam pengerjaannya tidak dapat kita pisahkan antar pasangan satu dengan pasangannya nah demikian materi kita kali ini saya harap kalian di rumah tetap semangat selalu menjaga kesehatan selalu jadi siswa yang hebat dan pastikan kalian jaga sesuai dengan protokol kesehatan yang ada saya akhiri sekian dulu sampai jumpa di pertemuan berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh